Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan channel kesayangan anda Tentunya masih di Getebus Merpati Teman-teman, kali ini Getebus Merpati mencoba Membahas tentang penggunaan minyak ikan Untuk merpati kesayangan anda Baik teman-teman, minyak ikan merupakan suplemen Yang diekstrak dari berbagai jenis ikan Seperti salmon, tuna, sarden, makarel, dan bahkan ikan paus Dan minyak ikan ini pada umumnya bagus dikonsumsi oleh manusia Sebab memiliki kandungan omega 3 yang sangat dibutuhkan oleh tubuh Namun selain bermanfaat bagi kesehatan manusia Ternyata minyak ikan ini juga memiliki banyak manfaat terhadap hewan peliharaan Salah satunya seperti burung merpati Teman-teman, berikut ini kami akan bagikan penjelasan mengenai beberapa manfaat minyak ikan untuk burung merpati Manfaat minyak ikan untuk burung merpati yang pertama adalah untuk menambah napsu makan Seperti yang kita ketahui bahwa burung merpati sering sekali mengalami gangguan napsu makan Yang disebabkan oleh kondisi tubuh, lingkungan, atau bahkan dari pemberian pakan itu sendiri Dan bahkan orang yang mempercayai bahwa kandungan omega 3, vitamin A, dan vitamin D pada minyak ikan Mempunyai manfaat untuk meningkatkan napsu makan burung merpati Yang kedua adalah membantu pertumbuhan bulu Selain menambah napsu makan, pemberian minyak ikan untuk burung merpati juga memiliki manfaat terhadap pertumbuhan dan perawatan bulu Di antaranya seperti mengatasi masalah bulu rontok, mempercepat pertumbuhan, dan juga menyusun kembali bulu saat proses pergantian bulu Yang ketiga, memperindah warna bulu Tidak hanya membantu pertumbuhan bulu, penggunaan minyak ikan juga dipercaya dapat memperindah bulu burung merpati Dengan memberikan minyak ikan ini dapat membuat bulu merpati menjadi bersih, terang, dan juga tumbuh dengan sempurna Yang keempat adalah mengurangi gangguan reproduksi Gangguan reproduksi sering sekali mengganggu proses perkembang biayaan burung merpati Hal ini tentunya disebabkan oleh adanya gangguan kesehatan yang membuat merpati kehilangan hormon reproduksi Sehingga mengakibatkan burung tidak akan bertelur, meskipun sudah dikawinkan beberapa kali Dan banyak orang yang berpendapat bahwa masalah gangguan reproduksi ini dapat diatasi dengan memberikan suplemen minyak ikan secara rutin Yang kelima adalah mengubati dan mencegah beberapa penyakit Dan adapun beberapa penyakit tersebut adalah sebagai berikut Yang pertama adalah mencegah anemia Yang kedua mengatasi merpati yang tidak kacor Ketiga mengubati infeksi pernapasan Keempat mencegah tumor Kelima mencegah kaki bengkak atau bergerak Yang keenam adalah meningkatkan kecerdasan merpati Meningkatkan kecerdasan tentunya merupakan hal yang sangat diputuhkan untuk burung merpati yang sedang dalam proses giring Dan hal ini dapat kalian dapatkan dengan memberikan suplemen minyak ikan dengan teratur Sedangkan untuk penggunaan minyak ikan ini kalau pengalaman saya pribadi ya Rata-rata itu seminggu sekali saya beri satu butir untuk setiap merpati ya Cukup dilolohkan lewat paruh merpati Jadi itu masing-masing teman-teman untuk berapa butirnya tergantung pengalaman Anda ya Semoga yang kami sampaikan ya ini sharing ya bukan tutorial tapi ini sharing Mungkin teman-teman yang punya pengalaman lain silahkan coret-coret di kolom komentar Demikian ya seakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amazing